Per bulan, waduh, dalam satu video itu keseluruhan itu di angka 45 juta Alhamdulillah Halo sahabat Zulzen seluruh Indonesia hingga penjuru dunia Yang menonton video ini ada banyak diantara kita yang hanya menjadikan Youtube sebagai hiburan Lagi suntuk, nonton Youtube, lagi di WC, nonton Youtube, cari musik, nonton Youtube Akan tetapi tau gak teman-teman, Youtube ternyata bisa memberantas angka pengangguran Di samping saya ini, kisahnya sangat inspiratif Sebelum main Youtube, pekerjaan apa Bang? Pekerjaan servis elektronik keliling Nah sebelumnya dengan Abang siapa Bang? Supadmin Bang Supadmin ini sebelumnya hanya profesi sehari-hari itu servis Elektronik keliling Keliling tiap hari panggilan, kayak gitu Si Matupang, siang malam tunggu panggilan Bukan OpenBU ya Pak? Oh bukan Itu pakai aplikasi micet ya? Belum tau jaman dulu, belum ada HP jadul Dan teman-teman saya lihat sendiri, di algoritma pendapatan di Youtube studio Bang Supadmin Supadmin ini, per bulan, waduh dalam satu video itu keseluruhan itu di angka 45 juta Alhamdulillah Bang, kapan mulai main Youtube? Kalau mulainya ya, kalau yang channel Supadmin itu mulai dari 2011 Cuma sekedar iseng lagi, begitu servis, nyorde-nyorde, rekam, upload gitu aja Kalau dulu kan, persyaratannya mudah Yang penting upload 100 video, bisa daftar Google AdSense Nah gitu aja, yang penting video ORI Gitu kalau dulu Tapi nih awalnya dulu mungkin, belum tau kalau disitu ada peluang uang, cuma promo Ya, disamping untuk nyimpan video, supaya kalau nanti foto bisa ditengok lagi gitu Servis itu kan, servis TV rusaknya kayak gini Ya, besok kalau mengalami kayak gitu bisa ditengok lagi sendiri gitu Dan teman-teman, Bang Supadmin ini channel ternak pak Kalau biasanya teman-teman di rumah mungkin orang tua kita ternak ayam, ternak kerbo Kalau untuk pejabat itu ternak ayam kampus Ayam kampus ya Kalau Bang Supadmin enggak, ternak channel Youtube Satu channel Youtube itu sudah dapat penghargaan dari Youtube Itu apa namanya, Bang? Silver Play Button Silver Play Button Ucapnya kurang mahir Tapi sudah punya? Sudah Dua channel Satu channelnya per bulan anggaplah belasan 13 juta Aduh, sebulan 26 juta Alhamdulillah Itu tanpa ada yang minta sumbangan itu segala macam tim sukses Karena nyalon minta coblos Oh, per bulan puluhan juta Bang, tingkat kesulitan sebelumnya apa, Bang? Tingkat kesulitan sebenarnya Kalau kesulitan itu enggak ada Cuman kita kadang males aja Mau bikin video gini kan Mau ngedit males Sebenarnya kalau kesulitan Enggak bisa itu enggak ada sebenarnya Semua orang bisa kan Asal mau Bikin video Upload video gitu aja Cuman kadang males kan Awal pertama kali gajian dulu Awal-awal tuh Paling besar berapa? Masih pemula Pertamanya itu yang channel Supadmin 19 juta Karena itu sudah ngumpul 3 bulan kan Aduh 19 juta Tanpa potongan Tanpa potongan Masuk rekening Masuk rekening Blung Itu istri langsung abang Tapi pengalaman sejauh ini nge-youtube Bang Tingkat kesulitan Nge-upload video Segala macam itu Mengatur kata kunci Segala macam itu Kapan memang fokus Ke arah-arah youtube Kalau itu saya takut ini Sejak 2018 lah Dari membuat channel 2011 kan Asal upload Kadang gak kasih Judul gak dikasih Cuman judul dari file itu kan Belum tau kata kunci Belum tau Deskripsi ini apa sih lah Yang penting bisa upload sudah Mulai 2018 Nah baru kita belajar Oh bikin deskripsi Rupanya ada tag yang harus diisi Dengan bagus Supaya Bisa masuk kata pencarian itu kan Baru kita mulai itu kan Pelajari Memang fokus ke youtube itu Dari tahun berapa bang 2018 2018 Tinggalkan semua pekerjaan itu Iya Fokus nge-youtube Nge-youtube Bang Kalau Kayak beban lah Apa sih beban pekerjaan seorang youtuber Bebannya Apa ya Beban Gak ada Sebenarnya kan youtuber itu kan Kerja main-main Gaji serius sebenarnya Mau upload ya Bisa Gak upload ya Gak apa-apa gitu kan Gak ada yang Mengharuskan Untuk kita sendiri Misalnya mau channelnya Lebih berkembang Upload terus Setiap hari kan Kalau Mau santai Enggak upload juga Gak apa-apa sebenarnya Cuman kan Misalnya orang Punya ladang satu kan Pengen punya ladang kedua Punya ladang ketiga Gitu kan Sama punya channel satu Sudah berkembang Pengen punya channel kedua Ketiga Nah yang kedua itu Yang harus Difokuskan Supaya Bisa seribu subscriber Empat ribu jam tayang Gitu kan Channel yang sesudahnya Kan tinggal upload Upload aja Kayaknya pengalaman Pengalaman banget Ternak channel Tapi bagaimana Ini bang Mengatur waktu Kan abang sekarang Teman-teman Tonton video-video Di channel Bang Sobat Min Salah satunya Channel yang di bajunya Lensa Lensa youtuber Oh Pewarsnya Ada yang tembus 6 juta Pewars Itu yang terkumpul Oh Dolarnya banyak Teman-teman Alhamdulillah Ada konten Abang ini kan Sebelumnya kan Kontennya campur Campur Mancing Mancing Sampai sekarang Masih rutin Buat konten Kayak itu Abang Pengalaman abang pribadi Sarat sukses di youtube Itu apa sih Saratnya yaitu Rajin Rajin upload Sambil memperbaiki Videonya Thumbnailnya Deskripsi Tag Harus diperbaiki Harus diperbaiki Sedikit demi sedikit Tapi Kuncinya ya upload terus Kalau bisa kan Sehari sekali Kalau tidak bisa Dua hari sekali Atau Seminggu Dua kali Yang disarankan youtube Seperti itu Memang Jangan sampai Blong Satu minggu Sudah ada upload Juali kalau memang Subscribernya sudah banyak Sudah mencapai Ratusan ribu Mungkin gak apa-apa kali Tapi kalau masih Awal-awal kan Jangan sampai Blong Ibaratnya kita Punya toko Tapi Gak pernah dibuka Siapa yang mau beli Punya channel youtube Tapi gak pernah diisi video Siapa yang mau berkunjung Nanti video yang sudah Viral juga Bisa ikut sepi Kalau gak rajin upload Rajin upload Salah satunya Bang dulu Kayak Ada pengalaman gak sih Kayak ngedit video Kan orang tuh Salah satu Saya pribadi ya Awal turun ke Aku nge-youtube Kesulitannya tuh Kayak ngedit video Aku gak bisa Bikin tamen Aku gak bisa Apalagi kata kunci Algoritmasi Metadata Segala macam Itu ke labang dulu Gimana Dulu sama aja lah Kesulitan Tapi saya basicnya kan Bisa Sudah bisa Komputer gitu kan Bisa ngedit Foto Ngedit video Dulu sebelumnya Memang sudah Kerjaan itu Waktu di kontor Kan pernah kerja di kontor Jadi kalau edit video Dulu ya pakai Apa tuh Elite 11 Cuma sekarang Ada Premiere Pro Itu agak Lebih sulit Kalau di HP kan Yang aplikasi-aplikasi Itu kan Banyak kan Di playstore tuh Bisa lah Dicoba Salah satunya Kain master Terus Apa tuh Power director Direktur VN Banyak lah Sebenernya Bisa dipakai Dipelajari Nanti yang Bisa cocok Yang mana Yang mau dipakai Kan Itu Ada capcut juga Itu aplikasi-aplikasi Yang Yang direkomendasi Untuk youtuber Youtuber Pemula Dicobain kan Bang Untuk anak-anak muda Bang Umur sekarang berapa nih Umur 40 lah Nah 40 tahun Main youtube Harusnya Anak-anak muda Kan lebih kreatif Ada gak bang Untuk Anak-anak muda Yang hari ini Masih ragu Main youtube Enggak ya Main youtube Enggak ya Main youtube Enggak ya Apa pesan abang Yang sudah hari ini Ya boleh dibilang Sukses di youtube Ternak akun pak Ya kalau pesan saya Jangan ragu Di setiap hp Android Telepon kan ada Aplikasi youtube Buka Buat akun Kalau belum Belum punya email Buat email dulu Login Buat channel Terserah Namanya apa Channel Kemudian Bikin video Upload Terus upload dulu Pertama-tama Gak usah Pakai edit-editan Upload Apa aja nya dulu Sambil belajar Ngedit Sambil belajar Bikin thumbnail Bikin Deskripsi Tag Dan lain-lain Itu kan bisa dipelajari Sambil jalan Itu lah pesannya Jangan Oh saya gak bisa Ngedit video Mana bisa Bikin youtube Gak perlu harus Bisa ngedit dulu Baru bikin Channel Bikin channel dulu Upload Bang Pertama kali dapat gaji Yang nominal Belasan juta Awal gajian kan sudah Belasan juta Kalau kerja sebelum Youtube Itu per bulan Di angka berapa Bang Kalau sehari 150 Kadang kan berarti Sebulan Sekitar 4.500.000 Gitu lah Gitu lah Kalau servis Elektronik Itu panggilan Kalau bisa dapat Tiga Dapat empat Bisa sampai Dua ratus Jadi Sekitar 4.500.000 Sampai Enam lah Itu per bulan Per bulan Pertama kali dapat gaji Dari youtube Itu kaget Ini youtube Serius gak sih Gitu Iya Saya juga Apa ini Nanti bisa masuk Rekening Atau enggak Bagaimana Mencairkannya Kan Karena cuman Di google Ascent Sedangkan Saya klik Itu Pinnya Karena Sudah kadal Luar Tidak terkirim Karena dulu Sempat tidak aktif Di youtube Waktu dikirim Pin itu Ke alamat yang salah Jadi saya minta Request ulang Dikirim Satu bulan Lebih Baru sampai Setelah sampai Daptarkan Romer rekening Selisih Satu minggu Yang di ascent Kok hilang Nah Gemetar saya Kok hilang Rupanya Saya cek rekening Sudah masuk Di rekening Ya Sebesar 19 juta Sekian Sekian Itu Baru saya mulai Fokus Mulai aktif Itu Bikin channel Eh Bikin Konten Konten Sambil Terus Yang 2021 Kemarin Bikin channel Yang lensa Youtuber ini Alhamdulillah Satu tahun Sudah Gajian juga Besar gajinya Pak Saya lihat Tadi dari Youtube Studionya Satu video Aduh Ada yang puluhan Juta Selama ini Youtube Apa rasanya Perbedaan Kerjaan Dulu Dengan Kerjaan Sekarang Dalam keseharian Dari sisi Waktu Kalau yang Dulu Kan kita Ibaratnya Di Ngatur orang Mana Aku belum Datang Janjinya Hari ini Mau service Belum datang Padahal Kita kan Ada Satu orang Dua orang Kadang Service yang Sini Belum Selesai Yang sana Sudah Minta Duluan Cepat Cepat Kalau Youtube Ini kan Kita Sendiri Yang Ngatur Ibaratnya Youtube pun Ngatur Tapi Tidak Secara Harus Harus Upload Video Sekian Itu kan Tidak Itu kan Kemana Kita Sendiri Jadi kita Atur Sendiri Mau Sebulan Upload Berapa Kali Setiap Hari Dua Minggu Sekali Seminggu Dua Kali Bisa Kita Atur Sendiri Kan Kalau Aturan Youtube Ini kan Kalau 6 bulan Tidak Upload Adson Dihapus Itu Setahu Saya Yang 6 bulan Masa 6 bulan Tidak Upload Video Selama 6 bulan Itu Selagi Video Yang Kita Masukkan Sebelumnya Itu Ditonton Masih Menghasilkan Uang Masih Masih Cuman Kalau Setelah Ditutup Kita Masih Bisa Komplain Setelah Tiga Kali Itu Baru Tidak Bisa Akrit Lagi Tiga Kali 6 Bulan Jadi Gajian Gajian Youtube Sampai Hari Ini Bang Sampai Hari Ini Rutin Perbulan Rutin Alhamdulillah Rutin Padahal Kerjaan Kita Cuman Kayak Gini Kita Duduk Disini Teman Teman Ini Salah Satu Tempat Dimana Kami Mengambil Konten Lensa Youtuber Di Ini Di Tempatnya Pak Usman Jalil Tempat Merakit Tempat Merakit Helikopter Perlu Dicontoh Teman Teman Abangku Ini Peternak Akun De Umur Masyarakat Indonesia Bahkan Dunia Dan Teman Teman Penonton Dari lensa Youtuber Ini Tadi Juga Saya Cek Sedikit Banyak Penonton Dari Luar Negeri Dari Mana Malaysia Malaysia Thailand Singapura Brunei Macem Macem Amerika Juga Ada Pernah Enggak Bang Ketemu Lagi Jalan Eh Bang Aku Pernah Nonton Youtube Pernah Pernah Kayaknya Tidak Pangkling Lagi Di Youtube Lagi Youtube Lensa Youtuber Itu Kamilah Bang Racak Waktu Pertama Ketemu Detulus Channel Detulus Kan Diat Ayaknya Wajahnya Sudah Asing Lagi Di Youtube Lensa Youtuber Dan Kerennya Teman Teman Sekarang Lensa Youtuber Sudah Punya Keru Keru Digaji Perbulan Wah Sukses Mudah Mudah Bantu Kadang Kita Jalan Kemana Sendirian Kayak Orang Hilang Semoga Menginspirasi Untuk Youtuber Youtuber Pemula Tetap Semangat Tetap Komitmen Dan Konsisten Untuk Membuat Konten Percayalah Teman Teman Membuat Youtube Ini Perkara Yang Gampang Gampang Sulit Tetapi Kalau Ditekuni Kita Bisa Seperti Lensa Youtuber Puluhan Juta Perbulan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemula 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 selamat menikmati